Wabarakatuh Silahkan ikuti Subhanallah Walhamdulillah Walailaha illallah Wallailaha illallah Allahu Akbar La hawla Wala quwata Illa billah Al-Ali al-Azim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashaq a'in Ya Allah berkahi majlis ini Catatkan siapapun yang kau hadirkan Hamba-hamba yang kau cintai ya Allah Yang kau ampuni seluruh dosanya Yang kau lapangkan segala urusan yang maswahat hidup daerah Dan kau jauhkan dari bala fitnah wal musibah Amin Allahia rabbi al-a'la alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Pak Wali Aturnuhun atas undangannya Khususan kepada para ulama guru-guru kami Mohon doa Saya mohon maaf ini berdiri di depan Bapak-bapak dan ini almamater bapak saya nih Para tentara Saya anak tentara Pak Alhamdulillah Sama Wawalkot juga ya Kalau dengan Pak Wawalkot sama-sama Saya anak tentara, beliau tentara betulan Kalau dengan Pak Wali Kota Sama-sama ini ternyata Sesudah ngobrol Sama-sama SMA-nya Beliau SMA 3, saya SMA 5 Alhamdulillah Di Bandung itu SMA 5 dan SMA 3 itu satu bangunan Bedanya kalau SMA 3 Itu ya pinter ya soleh Kalau SMA 5 ya seperti inilah Terima kasih Bapak Ibu yang baik Siapa yang bisa menjawab Hadiahnya Umroh sama-sama Ketemuannya di depan Masjidil Haram Ya Kesana masing-masing Amin Siapa tahu ya Waktu ulang tahun Daru Tohid kemarin Pak persis bicara begini Alhamdulillah 85 yang dapat hadiah gratis Dari Panglima, 55, dari Gubernur, dari mana Siapa tahu dari Wali Kota ya Jawab Siapa yang tahu jawabannya Semoga ditakdirkan Bisa Umroh Mengapa Rasulullah SAW Diutus ke bumi Jawab Cung Ngacung dulu Tidak boleh Ini Ini Kiai dekaci Ustaz dekaci Ya Mak Untuk Menyempurnakan akhlak Belum sempurna jawabannya Sudah bagus Ya Ibu Ibu Bicara Nggak ngacung dulu Ya Neng Untuk Menyempurnakan akhlak Ini baik Tapi kurang sempurna Ya Teh Menyiarkan agama Islam Eh tamatos pasti Ya Ada lagi yang lebih tepat Pakai dalil ya Ini Menyempurnakan akhlak yang mulia Menyempurnakan akhlak yang mulia Dikit lagi Ya Innamah bu'istu liutam mimah makarimal akhlak Seratus buat beliau Ya Allah undang beliau ke Tanah Suci Berikut Semua yang hadir disini Supaya hadir Hadirin Mengapa Rasul di bumi Dikutus ke bumi Tolong ini penting sekali Hanyalah Untuk Menyempurnakan Kemuliaan Akhlak Jadi Rasulullah Bersimbah air mata Keringat Bahkan darah Semata-mata Agar umat manusia Bisa sempurna Akhlaknya Tidak ada orang yang paling bercita-cita Selain seperti beliau ini Sangat merindukan Umat manusia itu Sempurna akhlaknya Apa bedanya Akhlak dengan sempurna akhlak Sempurnanya akhlak itu Kalau niatnya Dengan dasar La ilaha Ikhlas Kita mah berakhlak mulia Itu bukan untuk dipuji Bukan untuk dihargai Bukan untuk dikagumi Bukan untuk dibalas budi'i Tapi kita berakhlak mulia Karena inilah ibadah kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah puncaknya akhlak Karena ada orang berbuat baik Supaya dianggap baik Ada orang berbuat baik Supaya dia jadi baik Ada orang berbuat baik Supaya dia tidak berbuat jelek Ini belum termasuk Akhlakul karima Banyak ibu-ibu juga Yang berbuat baik Kepada suami Supaya suami tidak berpaling hati Ini belum berakhlakul karima Harusnya berbuat baik Kepada suami Supaya Tuh kan Gak jawab kan Supaya suami sayang Supaya Allah sayang Dua-duanya Gak boleh menyebutkan Allah Dengan suami Suami te sayang ke ibu itu Karena hatinya dibalikin oleh Allah Ibu dandan setakan kebek Gak ngepek Ya kan pak Ya kan pak Sayangnya suami itu Kalau Allah yang ngebulak balik hati Nah makanya Kalau tahu ilmu ini Insya Allah Akan lebih enteng Dalam hidup ini Kalau tahu rahasianya Ini judulnya Satukan langkah Berat uhwah Ini mah gak bisa Enggak uhwah itu Karena akhlak Ingin tahu siapa orang yang paling benar islamnya Gampang Jangan lihat penampilannya Lihat Akhlaknya Siapa orang islam yang paling Top imannya Yang paling sempurna imannya Lihat Akhlaknya Siapa orang islam yang paling bagus ibadahnya Lihat Akhlaknya Pokoknya mah Akhlak itu Amalan yang paling berat Timbangannya di akhirat Ketika dibangkitkan di yauman akhir Siapa yang paling dekat dengan Rasulullah S.A.W. Dan yang paling dicintai beliau Adalah yang paling mulia akhlaknya Makanya Kalau cimahi Ingin benar-benar rajut uhwah Wajib semuanya memperhatikan akhlak Masalah di negeri ini bukan masalah politik Tapi masalah Akhlak Bukan masalah ekonomi Melainkan masalah Akhlak Di rumah tangga juga Pasti masalah akhlak yang jadi masalah Saya sudah nanya nih ya Ke santri yang akhwat Hei santri Maukah punya suami rupawan Mau Sudah rupawan pintar Mau Atau disini ada yang belum nikah Enggak nih Saya tidak nyari yang belum nikah Tapi saya nanya saja Ada yang belum nikah Ibu yang udah nikah jangan jawab ya Karena enak suami dengernya Maukah punya suami rupawan Udah rupawan pintar Udah pintar banyak rejekinya yang berkah Mau Mau Tapi ahlaknya bejam Langsung tidak mau Mau cakep Mau pintar Mau kaya Kalau akhlak rusak Lewat Benar Tuh dengerin Hei lelaki Coba ini ada yang belum nikah Kayaknya belum nikah semua ini ya Belum dua Maukah punya istri rupawan Malu malu-malu 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 jawabnya Sudah rupawan pintar Mau Sudah rupawan pintar rejekinya banyak Mau Mau Tapi ahlaknya mulia Mau Itu di luar sadar Pak jawabannya Yang tadinya malu-malu Kucing Halo Teruskan Jadi sekarang kita tahu Mengapa Rasulullah berjuang Kesempurnaan ahlak Karena itulah Kunci kebahagiaan Itulah kunci kemuliaan Dan kunci keselamatan Selamat Nah Karena banyak tentang ahlak Kali ini Kita menceritakan Ahlak uhwah Ya Tadi saya ke kantor Pak wali kota Saya lihat bangunannya Masya Allah Bagus Di sini banyak bangunan bagus Uhwah seperti itu Apa syaratnya Ahlak pertama Di dalam membangun uhwah Satu Ahlak yang pertama adalah Bijak terhadap Perbedaan Ulangi Bijak terhadap perbedaan Bangunan ini jadi itu Karena perbedaan Hadirin Kita jadi orang Gara-gara perbedaan Ibu Perempuan Bapak Lelaki Allah tuh Menciptakan Perbedaan Adam Dan Hawa Bukan Adam Dan Asep Kenan? Eh ini serius Hadirin Karena orang Indonesia Ini Kalau denger beda Itu cenderung Alergi Beda tuh suka dianggap Lawan Beda tuh suka dianggap Musuh Padahal Perbedaan itu Nyata Udah beda jenis Beda keluarga Beda partai Beda kelompok Repot Kalau tiap beda Jadi musuh Gak ada bahagianya Hidup ini Apalagi Pilkada Kemarin Haluh Sibuk Ambek Ambekan Dengan tetangga Karena beda pilihan Padahal Kalau dia sakit Yang nolongan Bukan gubernur Tetangga Kenan? Kenan? Nah Maka keprok Boleh berdiri Asal jangan ada yang terhalangi Ya Yang motret Boleh berdiri Asal jangan ada yang terhalangi Gitu Jadi sing sopan Jelaskan Terus? Terus kan? Beda Wajar Marah Jangan Ulangi Nah Yang jadi masalah Itu sebetulnya Bukan perbedaannya Marahnya Ini Orang tidak lulus ujian Itu bukan karena soal Orang tidak lulus ujian Karena salah jawabannya Orang pegang